Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Sur Guntoro, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, selamat malam teman-teman. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, selalu menyertai kita semuanya. Nah, merupakan kembali sebuah kebahagiaan bertemu dengan saudara-saudari melalui virtual ini untuk berbagi pengalaman iman. Dan kali ini, seperti yang dikatakan oleh Ibu Linawati tadi, temanya tidak tahu apakah menarik atau menimbulkan pertanyaan. Ketika ayam jantan berkokok, kukurwil. Itu tema apa? Ada enggak yang berpikir ini kira-kira Romonya mau ngomong apa sih? Mungkin sudah ada yang mulai menebak-nebak. Tetapi sebelum saya akan menampilkan dulu, kalau sudah saya tampilkan pasti sudah tahu saya mau ngomong apa tentang presentasi saya. Tapi ada gambar di belakang itu, di layar saya. Itu flyer yang dibuat oleh Panitia atau siapa. Saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Nah, biasanya pada saat Minggu Suci, kalau di Indonesia itu pada saat Minggu Palma, lalu Jumat Agung, Injilnya itu kan dinyanyikan, kisah sengsara itu kan dinyanyikan, yang disebut pasio. Nah, mungkin Bapak-Ibu pernah mendengar cerita-cerita lucu seputar pasio, seputar injil yang dinyanyikan oleh beberapa orang itu. Nah, salah satu yang lucu yang saya dengar, itu pada bagian itu. Jadi, waktu itu diceritakan Petrus mengkhianati atau menyangkal Yesus. Nah, maka lagunya waktu itu kan, seketika itu juga ayam berkokok. Nah, berkokoknya itu kan berhenti titik, terus ada kalimat lain. Tetapi, penyanyinya itu, berkokoknya itu nadanya masih tinggi, sehingga dia untuk menutup itu dengan kata kukuruyuk. Jadi, seketika itu juga ayam berkokok, kukuruyuk. Nah, ini lucu, karena itu ditambahi, dan di dalam Injil itu tidak ada kata kukuruyuk. Nah, dari cerita ini, pasti teman-teman sudah menyangka bahwa pada saat ini, saya ingin sharing tentang kisah hidup Santo Petrus. Seperti dalam gambar ini. Ini Petrus, ini ada ayam, ini gambar Yesus dan orang-orang. Nah, mulai ada gambaran kan. Sebetulnya saya mau kemana. Jadi, teman-teman, pada kesempatan ini, malam ini, saya tidak mengambil dari Injil hari ini. Tetapi, saya mengajak teman-teman untuk melihat bacaan Injil yang ada kaitannya dengan perjalanan kisah iman Santo Petrus sebagai fondasi atau pilar gereja katolik. tanpa adanya Santo Petrus, kita tidak ada saat ini berkumpul dalam satu iman. Maka, mungkin bagi teman-teman membayangkan Petrus adalah orang yang luar biasa, of course, orang yang hebat, of course, orang yang suci, of course, tetapi kita juga harus belajar dari pengalaman Petrus bahwa ternyata Petrus di seluruh perjalanan hidupnya tidak selalu benar, tidak selalu baik, tidak selalu hebat, tidak selalu suci. Nah, ini yang menarik. Bahwa kita diundang untuk melihat bahwa Petrus pun pernah mengalami pengalaman yang jatuh, pengalaman jatuh. Nah, salah satunya ditandai dengan ayam yang berkokok itu. Nah, ini. Jadi, itulah terbelakangnya. Maka, mari kita melihat apa yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa hal, poin yang ingin saya sampaikan. Sedikit pengantar tentang Santo Petrus itu siapa, dan juga mengapa mengambil tema ayam berkokok. Lalu, sebelum kita berbicara tentang segala hal, kita harus masuk dulu ke dalam visi, misi keselamatan Allah itu apa. Ini yang menjadi dasar bagi kita. Nah, lalu melihat pengalaman dosa, lalu modal yang dimiliki oleh Santo Petrus untuk menuju pertobatan, lalu pertobatan itu sendiri, lalu pengampunan atau kasih Allah, lalu menghidupi iman, lalu di sini ada pertanyaan Wofadis, ini artinya mau kemana. Lalu, ini sekedar menegaskan poin-poin penting yang sudah saya sampaikan nanti, lalu apa yang perlu kita refleksikan. Jadi ini tema-temanya. Pertama, tentang pengantar. Mari kita lihat. Saya sudah menyinggung tadi, jadi ketika ayam berkokok untuk kedua kalinya, kedua kalinya ini hanya di Injil Markus, di Injil yang lain tidak sebut berkokok berapa kali. Tapi yang jelas, setelah ayam berkokok, Petrus menyadari, ia telah menyangka Yesus tiga kali, seperti yang sudah diramalkan oleh Yesus pada saat malam perjamuan terakhir. Ketika Petrus berbalik memandang Petrus, ketika Yesus berbalik memandang Petrus, matanya yang terasa menembus batas, penuh belas kasih, telah menarik air mata pertobatan dari Petrus. Pada saat itu, Petrus menyesali dosa-dosanya. Jadi bagi saya, meskipun judulnya mungkin kayak cerita fiksi atau kayak cerpen, bagi saya ini sebuah momen yang sangat penting, kayak semacam turning point. detik-detik bagaimana Yesus, bagaimana akhirnya Petrus menyadari dosanya. Dan setelah itu, dia akan belajar bagaimana menjadi murid yang lebih setia. Nah, itu. Lalu, pengantar selanjutnya, ya ini perlu disebut beberapa insiden sebelum ayam berkokok itu ada apa. sebelum ayam jantan berkokok itu ada peristiwa, apa yang berdekatan dengan peristiwa itu. Sekedar untuk menegaskan posisi Petrus itu bagaimana. Pertama, pada saat malam itu, ini masih dalam satu jadwal malam ya, jadi malam itu, perjemahan malam terakhir, setelah itu Yesus pergi ke Taman Gethsemane untuk berdoa, dan kemudian ditangkap dan selanjutnya. Nah, diawali dengan perjemahan malam terakhir, apa yang terjadi dengan Petrus? Kita tahu kan, bahwa Petrus tidak mau dicuci awal mulanya, ketika Yesus memulai mencuci kaki para murid. Tetapi, ketika Yesus menjelaskan bahwa ketika, kalau kamu tidak mau dicuci, kamu tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah, atau tidak menjadi bagian dari hidupku, dan lain sebagainya, lalu dia berbalik. Kalau begitu, kalau bisa cuci semuanya. Bukan hanya kakiku, tapi juga tangan, wajah, dan lain sebagainya. Jadi, seperti orang yang serakah. Makanya itu juga bisa menggambarkan karakter atau pribadi Petrus. Selain itu, dia juga bersumpah untuk berada di sisi Yesus dalam keadaan apapun juga. Nah, ini tipe orang yang suka ngomong besar. Janji dulu, atau bersumpah dulu, perkara apakah nanti terwujud. Tidak tahu. Nah, ini tipe Petrus. Petrus manusia lamanya seperti itu. Ngomongnya spontan, dengan janji-janji yang luar biasa. Lalu, masalah pengkhianatan. Apa yang terjadi dengan Petrus? Jadi, pada malam perjamuan terakhir itu, Yesus kan menjelaskan bahwa akan ada murid yang mengkhianati dia. Nah, herannya, Petrus itu kan orangnya spontan. Kok kali ini, ketika Yesus menjelaskan sesuatu yang misterius, dia kok tidak bertanya langsung? Malah menyuruh Yohanes, murid terkasih Yesus, sesuatu murid yang paling muda. Please, kamu yang bertanya, siapakah dia? Jadi, rupanya, untuk hal-hal tertentu pun, dia agak segan. Atau mungkin dia merasa, dirinya mungkin, bukan orang yang, yang bisa dijamin kesetiaannya. Belum tahu. Lalu yang kedua, di sini, dia berasumsi, bahwa ketika Judas pergi, itu untuk tujuan ekonomi. Karena pada saat Yesus mengatakan, akan ada orang yang mengkhianati aku, dan setelah itu, ada beberapa saat kemudian, dia pergi. Nah, anehnya, banyak para murid tidak menyangka bahwa dialah yang akan mengkhianati, tapi mereka menyangka, dia ada, dia pergi karena urusan keuangan, atau urusan makanan, karena Judas Iscariot itu kan seorang ekonom dalam komunitas. Mereka enggak ada yang menyangka. Tapi, enggak menyangkanya itu bagi saya, karena mata mereka tertutup. Karena mereka belum concern, matanya belum terbuka. Lalu yang ketiga, ketika berdoa di Taman Getseman, Yesus cuma ditemani oleh tiga murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Jakobus. Apa yang terjadi? Menunjukkan, bahwa memang concernnya para murid itu masih tidak nyambung, di mana Yesus adalah, di mana Yesus berada dalam posisi yang sangat genting, krusial, saat-saat dia mau ditangkap, dia mengajak para murid untuk prehatin, untuk sedih, untuk berdoa, tapi, malah tidur. Ini menggambarkan juga seperti kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak nyambung dengan situasi, dengan orang tua, dengan teman, dengan bos, atau dengan anak kita, atau bahkan dengan Tuhan Yesus. Apa yang dikehendaki itu enggak nyambung. Seringkali kita lebih sibuk dengan keasikan diri kita. seperti Yohanes, seperti Petrus, yang tidur pada saat Yesus berdoa. Nah, lalu, kembali muncul apa yang terjadi di sini, diri Petrus yang spontan, yang berani, ingin menjadi orang di sisi Yesus. Maka ketika Yesus ditangkapkan, ada insiden pedang di situ, di mana Petrus itu menebas telinga Malkus, salah satu soldier atau tentara. Nah, tapi sekali lagi Yesus mengingatkan dia bahwa memang saatnya belum tiba, atau bukan dengan cara itu kita akan melawan dosa atau kebadilan. Nah, dari situasi yang dengan penuh keberanian itu, tiba-tiba dia menjadi takut. Di sinilah, ketika insiden pedang itu, Yesus mengatakan, sarungkanlah pedangmu, biarlah mereka menangkap saya. Setelah itu, Petrus hilang, lenyap, tidak berani menjadi bagian dari Yesus, tidak berani berdiri di depan Yesus untuk membela. kemudian, sekedar sebeg pengantar, kita lihat lagi, Petrus itu siapa? Petrus, atau Simon Petrus, atau Kepas, adalah salah satu dari dua belas Rasul Yesus dan menjadi pemimpin gereja awal. Bisa dikatakan the first paus. Dan bisa dikatakan dialah yang menjadi fondasi yang utama gereja katolik. Kekasan kekatolikan ada pada Petrus. Injil Matius, Markus, dan Lukas mencantumkan Petrus sebagai murid pertama yang dipanggil oleh Yesus, diikuti oleh saudara Petrus, Andreas, kemudian Yakubus, dan Yohanes. Menurut tradisi gereja, Injil Markus sebenarnya adalah kolaborasi dengan Yohanes dan Markus yang menulisnya sebagai rangkuman dari kehidupan Petrus. Jadi teman-teman kalau ingin melihat perjalanan hidup Petrus yang lebih lengkap, justru kita membaca Injil Markus. Itu lebih sorotannya tentang kehidupan Petrus itu lebih lengkap. Kesulitan Petrus untuk menyebarkan kabar gembira ditemukan dalam kisah para Rasul dan dia menulis dua surat kepada orang Kristen yang diadopsi ke dalam Alkitab. Kalau kita juga ingin belajar tentang Petrus dan gereja perdana khususnya, kita bisa membaca kitab kisah para Rasul. Di situ menjadi lengkap dan kita bisa melihat bagaimana dinamika perjalanan gereja perdana yang memulai menyebarkan iman Kristus kepada banyak orang. Oke, jadi pengantar Petrus sampai sekian kurang lebih inilah Petrus tokoh yang menjadi panutan kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kisah keselamatan Allah. Yesus Kristus adalah penebus dosa. Tidak hanya dosa kita tetapi dosa dunia. Ini tesis kita yang pertama, pemahaman kita yang pertama, yang harus kita pegang. Dengan salib, Yesus memenangkan keselamatan bagi semua orang dan menebus kita dari dosa yang membelenggu, yang memenjarakan dalam pergudakan. Itulah itu berarti ketika Yesus wafat di salib, dia memenangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia dari Adam dan Nawa hingga manusia terakhir nantinya di bumi ini. Jadi ini untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Alpha dan Omega awal dan akhir. Nah, di sini juga sebetulnya perjuangan Yesus adalah menebus dosa yang memenjarakan manusia dari pergudakan. Maka kalau dikaitkan dengan Injil hari ini, Apakah kamu menyangka aku datang untuk membawa damai? Enggak, saya enggak datang membawa damai, tapi membawa pedang. Harus dikaitkan dengan ini, supaya tidak terdengar aneh. Di satu sisi, Yesus adalah cinta kasih, Yesus adalah penuh pendamaian, Yesus adalah penuh orang yang membawa pengampunan dan damai, enggak mungkin dia mengajak perang, mengajak rusuh, mengajak membunuh, tetapi dalam konteks berperang melawan dosa, itulah kata-kata itu muncul. Aku datang membawa pedang. Artinya kita harus menghunus pedang setiap kali melawan dosa. Jangan pernah berdamai dengan dosa. Kalau dengan yang lain, of course kita diundar selamat. begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Ini inti dari iman kita yang menjadi pokok. Mengapa kita mencintai Tuhan Yesus? Mengapa kita mengikuti Tuhan Yesus? Karena Tuhan begitu mencintai kita. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Intinya di sini yang ingin saya karispah waid adalah Yesus datang bukan untuk menghakimi. tetapi untuk menyelamatkan. Nah ini yang harusnya menjadi keyakinan yang paling meneguhkan kita. Bahwa gereja, bahwa Tuhan bahwa Yesus tidak pernah datang untuk menghakimi, untuk menyalahkan. Meskipun kita penuh dengan cacat celah, meskipun kita adalah orang-orang berdosa. Tapi setiap kali datang kepada Yesus, kita tidak akan disalahkan, dihakimi, tapi diampun, diselamatkan. Tentu kalau kita ada semangat untuk bertobat, seperti yang menjadi kunci dalam hidup Santo Petrus itu sendiri. Karena Santo Petrus adalah contoh orang hebat yang tidak sempurna hidupnya. Tetapi karena pertobatan yang radikal, pertobatan yang luar biasa, dia menjadi orang yang terpergantung. Oke, nah ini basic iman kita untuk masuk ke dalam pengalaman dosa. Allah datang dengan kasihnya, tetapi manusia jatuh ke dalam dosa atau tidak mampu menanggapi kasih Allah. Itu sendiri. Nah, inilah awal mula dari cerita ayam berkobok. Seorang gadis ini setelah Yesus ditangkap, dibawa ke imam kepala. Nah, dalam perjalanan di situ Petrus mengikuti Yesus, tapi diam-diam. jadi ini kayak apa ya, tetap dia sebetulnya ada cinta, ada keinginan untuk menemani Yesus, tetapi tidak punya keberanian yang cukup. Dia dari jauh mengikut. Nah, dalam proses itulah, seorang gadis pelayan melihatnya duduk di sana di api unggun. Ia memandangi Petrus lekat-lekat dan bertanya, bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan orang itu Yesus maksudnya, tapi Petrus menyangkalnya, wanita, aku tidak mengenalnya. Beberapa saat kemudian orang lain melihatnya dan berkata, engkau juga salah satu dari mereka. Aku tidak, Petrus menyangkalnya. Sekitar satu jam kemudian yang lain menegaskan, aku tahu pasti orang ini bersamanya karena dia adalah orang Galilei. Lalu Petrus menjawab, aku tidak tahu apa maksudmu ayam berkokok. Yesus dari kejauhan memandangi Petrus. Kalau saya yang memandangi mungkin akan mengatakan, nah kan, I told you, saya sudah bilang kamu akan mengkhianatiku. Enggak, kalau Yesus cukup memandang dengan penuh belas kasih, sekedar mengingatkan kepada Petrus bahwa kamu yang berjanji ingin hidup semati, hidup semati, hidup membela saya sampai akhir jaman, sampai apapun yang terjadi, ternyata sudah menyangkal aku, bahkan di awal ketiga hari belum dimulai, ketiga hanya ayam yang beraktifitas. Sungguh sebuah peristiwa yang sangat-sangat memalukan bagi seorang Petrus. Maka disitulah dia tersadarkan. Nah, oke, intinya Petrus salah, jatuh dalam dosa. Tapi sebetulnya dia ada modal. Ini jauh sebelum Yesus ditangkap. Ada beberapa modal atau karakter dalam diri Petrus yang bisa membawa dia ke dalam pertobatan. Pertama ini, tetapi Simon menjawab dan berata kepadanya, Tuhan, kami telah bekerja keras sepanjang malam dan tidak menangkap apa-apa. Namun karena engkau yang mengatakannya, kami akan menebarkannya. Jadi ini ketika dia menebarkan nelayan, ketika mencari ikan semalam untuk tidak mendapatkan, lalu Yesus menyuruh dia untuk menebarkan jalan. Yesus mengatakan, kami sudah kerja keras, tapi karena engkau, guru, engkau menghendaki, oke, I will do for you. Lalu apa yang terjadi? Nah, ketika ternyata mereka menangkap ikan yang sangat banyak, bahkan peraunya tidak cukup dan harus mengundang teman-teman dari peraunya lain untuk membantu saat itu pula Simon Petrus melihat Yesus. Dia jatuh berlutut kepada Yesus dan mengatakan, pergilah dariku, karena aku adalah orang berdosa, ya Tuhan. Yang saya maksudkan dengan modal pertobatan adalah sikap Petrus yang tahu diri bahwa dia adalah orang berdosa. Bagi saya itu adalah modal yang luar biasa. Ada banyak orang di antara kita yang barangkali tidak menyadari dosa-dosa. Maka hanya orang yang rendah hati, yang realistis, yang tahu diri bahwa dirinya itu adalah orang berdosa. menerima keadaan kelemahannya. Nah, disitulah pintu gerbang menuju keselamatan dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Maka setiap kali dalam sakramen pertobatan atau sakramen reconciliation atau pengakuan dosa, biasanya kata-kata yang saya katakan dalam nasihat kepada yang datang kepada saya adalah bahwa ketika kamu mengakui dosa-dosa, disitulah pintu gerbang terbuka. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang benar, orang yang tidak merasa bersalah, tetapi orang yang berdosa. Maka ketika kita mengaku, menyadari aku ini orang berdosa, disitulah jalan keselamatan muncul. Maka tipe-petur seperti ini, ini yang kita cari. Kita harus menyadari diri sebagai orang yang tidak pantas. Pergi, pergi, aku tidak pantas. Maka, nah ini menarik. Di Indonesia, saya enggak tahu sekarang ya, dulu ketika saya masih frater ya, sering antara puluhan, itu kalau ada berita, mohon maaf, mungkin saudara-saudari juga mengalami, kalau mendapatkan berita, misalnya ada orang dulu itu namanya siapa? Pak Thomas kalau enggak salah, dari Surabaya atau dari mana yang mengumumkan bahwa Bunda Maria akan menampakkan diri di Sendang Sono. Kemudian orang-orang dari seluruh penjuru dari Jakarta, dari Surabaya, dari sini, datang ke Jogja. Berame-rame ingin melihat penampakan. Terus, kalau kita mau mengikuti semangat Petrus, seharusnya kan kita itu merasa berdosa, merasa tidak pantas, merasa tidak mampulah melihat penampakan. Tapi kok kita malah ingin merasa pantas untuk melihat. Nah, seharusnya semangat tidak pantas Tuhan datang pada saya, itu harusnya ada. Nah, justru ketika kita merasa tidak pantas, Tuhan akan datang. Tapi kalau kita memantaskan diri, malah justru ada semacam sekat yang menutupi kita untuk melihat kelemahan kita atau dosa-dosa kita. Modal yang kedua, modalnya Petrus. Pada waktu itu, Petrus dan kedua temannya bersama-sama dengan dia di situ sedang tertidur. Ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus ke dalam kemuliaan dan kedua orang yang berdiri di dekatnya. yaitu Musa dan Elia. Ingat ini kisah apa? Ini adalah kisah tentang penampaan Yesus di Gunung Tabor dalam kemuliaan. Nah, tiba-tiba Yesus menampakkan di dalam kemuliaan, jubahnya putih seperti salju, lalu wajahnya bersinar seperti matahari. Nah, yang menarik adalah di sini yang mau saya katakan. Ketika Petrus dan kedua muridnya mendapatkan kejadian yang ekstra ordinary itu, tiba-tiba Yesus berubah wajahnya dan ada dua nabi besar dalam perjanjian lama muncul, leluhurnya bangsa Israel, lalu Petrus mengatakan gini, Ya Tuhan, baik sekali berada di sini atau betapa bahagianya aku tinggal di sini, biarkanlah kami mendirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Nah, pertanyaan saya adalah, lah kok cuma tiga tenda? Padahal mereka itu kan berenam, muridnya kan tiga. Saya mencoba mengertikan begini, Petrus ini mengalami suatu kebahagiaan yang luar biasa. Karena bersama Yesus sampai-sampai dia tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, termasuk kelompoknya atau temannya. Sehingga dia tidak memberikan tindak untuk tinggal, untuk dirinya dan kedua temannya. Yang dia pikirkan bagaimana membahagiakan Allah. Satu tindak untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Tidak memikirkan tentang dirinya sendiri dan juga grupnya atau kelompok. Ini modal pertobatan yang luar biasa. Orang yang mengedepankan kepentingan Yesus di atas kepentingan pribadi. Oke, ini modal Petrus. Maka kita lihat pertobatan Petrus. Itu bagaimana? Setelah Yesus meninggal dan ini yang bukan sebelum meninggal ya. Jadi di sini Yesus bertanya kepada Petrus tiga kali. Pagi-pagi setelah sarapan Petrus apakah kamu mencintai aku lebih dari segala sesuatu. Lalu Petrus menjawab ya Tuhan. Lalu Yesus mengatakan kembalakanlah domba-domba. Lagi ditanya. Lagi ditanya. Jadi pertanyaan tiga kali itu kata salah beberapa orang romo atau yang studi khusus tentang kitab suci mengatakan itu salah satu proses yang dibuat oleh Yesus agar Petrus bertobat. Karena dia menyangkal tiga kali maka dia diingatkan untuk mengambil komitmen mencintai dia juga tiga kali secara simbolis saja. Supaya dia disembuhkan. Supaya dia diampuni. Supaya dia juga mengungkapkan pertobatan. Nah ini yang yang mau dikatakan. Mengapa Yesus bertanya sampai tiga kali apakah dia tidak dengar atau malah membuat Petrus jengkel. Enggak. Justru itu adalah sebetulnya proses healing. Proses penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Karena dia telah mengalami luka batin mengkhianati Yesus tiga kali. Tentu ini secara simbolis. Selanjutnya ini dia akan tetapi saudara-saudara yang dikasih jangan lupakan kenyataan yang satu ini bahwa bagi Tuhan satu hari seperti seribu tahun dan seribu tahun seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan semua orang berbalik dan bertobat. ini adalah tulisan Petrus sharing pengalaman iman kesaksian bahwa pertobatan kata pertobatan ini menjadi kata kunci dari keselamatan. Ini yang sangat luar biasa dan kalau melihat gambar ini ini membuktikan bahwa pertobatan Petrus adalah pertobatan yang sungguh-sungguh karena setelah itu dia rela untuk disalibkan seperti Yesus dan dia tidak pantas disalibkan maka dia minta dibalik tapi intinya dia mati untuk Yesus menunjukkan ketahatan. Baik pengampunan setelah bertobat maka pengampunan dibukakan bagi salah satu proses pengampunan yang kita bisa lihat adalah ketika Tuhan Yesus bangkit untuk pertama kalinya bertemu para muridnya kalimat pertama yang dia katakan kepada mereka adalah damai sejahtera bagi bagi kita manusia ini soal sepele dalam kitab suci tapi bagi saya ini a big deal very serious ketika Yesus mulai ditangkap muridnya lari tidak ada yang bertanggung jawab tidak ada yang berani menemani dia seharusnya secara manusia betapa jengkelnya kita ketika senang-senang mereka kumpul ketika dalam kesusahan mereka pergi tidak mau menjadi teman bahkan digianati bahkan disangkap maka bayangan saya ketika akhirnya ketemu mungkin bayangan saya bayangan saya Yesus akan mengatakan dimanakah iman mengapa kalian pergi kayak istilahnya itu mengingatkan kedunguan mereka atau ketidaksetiaan mereka tapi ternyata Yesus tidak melakukan itu tapi lebih memberikan damai sejahtera contoh Yesus tidak menghakimi mereka tapi memberikan pengampunan dan ini bagi saya luar biasa oke yang kedua nah ini yang sangat dalam menurut saya ketika Petrus bertanya harus berapa kali saya mengampuni saudaraku yang salah sampai tujuh kali Yesus mengatakan bukan aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali meleminkan sampai tujuh puluh kali tujuh intinya Tuhan Yesus menghendaki kita harus mempunyai semangat mengampuni yang tanpa batas yang menurut dunia kadang-kadang ini sebuah kebodohan bahkan kita sendiri saya yakin kita mungkin jengkel dengan teman kita yang sudah dibohongi berkali-kali kok masih saja mengampuni kamu itu kok bodoh sekali misalnya atau kamu itu kok enggak aneh itu loh kalau saya sudah aku tinggalin orang itu mungkin seperti tapi sekali lagi kalau kita berbicara tentang pengampunan Tuhan memang tanpa batas memang bodoh menurut dunia tapi justru karena bodohnya Tuhan Yesus mohon maaf dalam tanda kutip kita semua selamat karena kalau Yesus main hitung-hitungan seperti kita kalau ada orang yang sudah membohongi saya sampai tiga kali saya tidak akan mengampuni lagi orang itu lah kita semua tidak selamat karena sudah berapa kali kita berdosa sudah berapa kali kita mengkhianai Tuhan Yesus banyak sekali maka biarlah kebodohan itu dimiliki oleh cara Tuhan untuk mencintai kita otherwise tidak ada yang selamat maka terima kasih bahwa Tuhan selalu sabar terima kasih bahwa Tuhan tidak hitung-hitungan dalam mengampuni kita iman ini juga pengalaman Petrus yang bagi saya wonderful bagi saya keren Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat keras kepada banyak orang waktu itu tentang kebangkitan orang mati yang waktu itu bagi mereka aneh lalu satu persatu para pendengarnya pergi karena ajaran Yesus yang dianggap aneh tidak masuk akal satu persatu pergi mungkin mereka menganggap ajaran Yesus halu seperti orang orang zaman sekarang kalau misalnya ada orang yang dengan segala kehaluannya itu misalnya mendirikan kerajaan lalu lalu semua harus mendaftar ke kerajaan itu dan lain sebagainya itu halu Yesus saat itu dianggap halu maka mereka pergi satu persatu ini murid umum banyak pengikut yang umum ketika tinggal murid intinya Yesus bertanya apakah kalian tidak pergi juga jawaban Petrus bagi saya sangat keren Tuhan kepada siapa kami akan pergi dalam bahasa Inggris ini lebih menyentuh to whom shall we go you are the world of eternal life perkataanmu adalah perkataan yang hidup kami datang untuk percaya dan mengetahui bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah wow iman yang keluar dari mulut hati Petrus yang luar biasa contoh orang yang tidak ikut-ikutan semua pergi semua tidak ingin tapi dia tetap ini menarik maka saya berandai-andai mungkin sekarang teman-teman menyadari bahwa well umat 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 katolik semakin sedikit khususnya di Eropa yang ke gereja juga mungkin cuman orang tua dan ikuti Petrus kata-kata Petrus ini menarik untuk menghadapi dunia dengan segala perkembangan iman yang kedua yang juga bagi saya ini interesting ketika Yesus berjalan di atas air walaupun Petrus satu-satunya yang gak percaya aku gak percaya tapi untuk meyakinkan ya Tuhan jika engkau jika itu adalah engkau perintahkan aku untuk datang kepadamu ke atas air di atas air lalu Yesus berkata ayo kesini dan ketika Petrus turun dari perahu ia berjalan di atas air untuk pergi ke Yesus bagi saya tapi itu tidak banyak disoroti oleh para pengkutbah atau para romoh atau para orang yang menganalisis teksnya bagi saya ini luar biasa karena Petrus bisa berjalan karena teorinya dia langsung tenggelam tapi ternyata tidak dijeritakan begitu dia berjalan di atas air bisa mampu of course karena Yesus yang mengandalki tetapi nah ini dia ketika angin yang sangat kencang bertiup menerpanya mulailah dia ketakutan dan akan tenggelam maka menurut saya kuncinya Petrus bisa berjalan di atas air kita bisa berjalan di atas air kita bisa melakukan hal-hal yang besar miracle tetapi kita akan jatuh ketika fokus kita itu berubah kalau kita tetap fokus memandang Yesus kita akan bisa tapi masalahnya Petrus mulai gagal karena fokusnya bukan kepada Yesus lagi tapi pada ketakutannya pada anginnya sehingga dia tidak fokus ke depan tidak lagi memandang Yesus sebagai tujuan maka dia gagal jadi ini menurut saya sebuah perjalanan iman yang menarik kita akan melakukan segala sesuatu apapun kalau kita bisa fokus pada Yesus tapi ketika fokus kita terganggu tergoda oleh hal-hal dunia wilayah kita akan gagal itu intinya nah selanjutnya sudah ada pengalaman dosa bertobat diampuni punya iman yang luar biasa pertanyaannya adalah kuofaris pernah ada saudara-saudari yang mendengar ini ini kan kata-kata yang sangat apalagi bagi teman-teman yang sudah pernah siarah ke Itali ke Itali khususnya ke Fatikan jadi Kofaris itu sebuah cerita legenda sebetulnya tapi dipercaya sungguh ada jadi Petrus waktu itu sudah mengikuti idenya Santo Paulus untuk menguasai Roma ingat sebetulnya Petrus itu kan tidak setuju pergi ke Roma tetapi Paulus yang sudah bertobat Saul yang sudah bertobat menjadi Paulus itu itu punya ide karena dia adalah rasulnya orang-orang di luar Israel maka dia punya ide karena Yesus itu ingin menyelamatkan dunia bukan hanya ingin menyelamatkan umat Israel maka kita harus menguasai Roma nah Roma waktu itu mereka sudah dikuasai tetapi mereka masih under persecution jadi misinya Petrus dengan teman-temannya di Roma sudah mulai banyak pengikut di Roma tetapi mereka masih dipersekusi masih disiksa oleh para pemimpin di Roma saat itu nah ketika panas-panasnya ketika tegang-tegangnya rupanya Petrus mulai ketakutan lagi kepingin lihat ayam berkokok lagi dia ingin lari menghindari disiksa maka dia lari melipir-melipir itu apa bahasa Indonesia lari diam-diam dan ketika ada di luar kota Roma di luar kota Roma dia mendapatkan penampakan Yesus yang sudah meninggal lama loh ini ini sudah abad-abad dimana Yesus sudah meninggal Petrus mendapatkan penampakan Yesus membawa salib datang dari alah-arah yang berlawanan dan Petrus bertanya Tuhan mau kemana jawabannya menyentak Petrus Yesus menjawab aku mau ke Roma untuk disalibkan lagi seketika itu juga Yesus hilang yang membuat Petrus kembali malu seperti saat ayam berkok maka dia dengan rasa menyesal rasa berdosa kembali ke Roma dengan semangat berkopar-kopar menjadi martir Kristus yang sebelumnya lari mau lari tapi dia kembali mempertanggungjawabkan iman dan lokasi perjumpaan Petrus dengan Yesus yang bertanya Kuofadis sekarang didirikan sebuah gereja jadi teman-teman yang kalau siarah ke Roma mungkin juga ini salah satu tempat siarah atau tempat turis yang ditunjukkan gereja Kuofadis jadi sekali lagi ini sebuah pengalaman luar biasa dari Petrus yang kembali ingin lari dari tanggungjawab tapi diingatkan oleh Yesus teman-teman ada beberapa poin penting yang ingin saya garisbawai ketika kita berbicara tentang Petrus pertama pertobatan dan kesempurna memang dalam Injil dikatakan hendaklah kalian sempurna seperti Bapamu sempurna adanya tetap menyadari diri bahwa kita itu adalah manusia biasa jauh dari kata sempurna maka sudahlah tinggalkan impian untuk menjadi sempurna tetapi yang paling penting adalah berdinamika dengan semangat pertobatan seperti Petrus Petrus bukan orang yang sempurna tapi dia punya pertobatan yang luar biasa untuk kembali kepada Tuhan Yesus maka bagi saya yang paling penting kuncinya adalah pertobatan menyadari diri dosa-dosa kita kelemahan kita maka yang paling penting ayo kita pertobatan tidak lagi mencari kesempurnaan lalu yang kedua kasih Allah dan pengampunan ini yang menjadi modal dasar kesetiaan kepada Tuhan tidak tidak perlu takut untuk pulang ke rumah Tuhan tidak perlu takut untuk kembali ke rumah Tuhan karena Tuhan tidak pernah menghakimi kita tetapi akan selalu mengampuni kita meskipun pernyataan ini kita harus hati-hati hati-hati bagaimana karena bisa-bisa kita itu menyalahgunakan spoil memanjakan karena Tuhan mau mengampuni kita lalu kita tidak serius dalam hidup maka kadang-kadang imannya orang muslim itu ada baiknya juga mereka memahami Allah adalah Allah yang menghukum Allah yang menghakimi maka mereka serius dalam menjalankan tugas-tugas keakaman nah kita karena Allah itu begitu mengasihi kita akhirnya banyak tradisi-tradisi yang tidak dijalankan secara serius kayak puasa dan lain sebagainya itu kita tidak serius nah maka sekali lagi kasih Allah ini jangan memanjakan kita kita tetap harus serius jangan mengatakan aku tak berbuat segala sesuatu yang aku mau nanti kalau tua aku akan minta pengampunan Tuhan itu namanya menyalahgunakan kebaikan lalu yang ketiga tentang panggilan berkaitan dengan kesempurnaan dan pertobatan kita itu dipanggil untuk menjadi kudus atau untuk menjadi santo ada beberapa orang yang mengatakan aku ingin menjadi santo menurut saya kok ada sih beberapa santo-santa yang seperti itu dalam buku hariannya tapi menurut saya ketika kita mengatakan aku ini ingin menjadi santo ini sebuah keinginan yang tidak menembak pada poin panggilan yang utama itu seperti orang sekolah tujuannya apa untuk mendapatkan sertifikat untuk mendapatkan ijasa padahal sekolah ya karena aku ingin pintar saya mendapatkan ilmu nah begitu pula panggilan hidup kita itu kita semua dipanggil untuk menjadi kudus bukan kudus kota kudus di Jawa Tengah ya untuk menjadi suci kita semua dipanggil menjadi suci tidak peduli apakah romo atau suster atau orang berkeluarga semua dipanggil menuju kesucian kalau bisa menjadi santo syukur Alhamdulillah tetapi kan yang menentukan santo-santa itu kan fatikan gereja bukan diriku maka biarlah yang itu kita menjadi santo itu itu urusan cucu-cucu kita nanti kalau kita itu membuat mujizat mungkin cucu-cucu kita memproses menjadi santo itu urusan mereka tapi yang paling penting kita adalah kita dipanggil untuk menjadi kudus nah lalu selanjutnya syarat menjadi murid atau menjadi pemimpin atau menjadi pelayan ini juga menarik ingat tadi saya memunculkan pertanyaan Yesus kepada Petrus pagi-pagi setelah sarapan itu menurut saya menjadi salah satu syarat ternyata syarat menjadi pemimpin ternyata syarat menjadi murid Yesus ternyata syaratnya itu bukan kepintaran bukan nilai-nilai ijazah kita yang bagus bukan keterampilan kita bukan kehebatan kita tetapi cukup komitmen mencintai dan tobat karena ketika Yesus menyuruh Petrus memilih Petrus untuk menjadi pemimpin gembalakanlah domba-dombaku pertanyaannya cuman do you love me more than anything apakah kamu mencintai aku lebih dari segala sesuatu that's it cuman cinta syaratnya bukan ijazah bukan kehebatan bukan uang bukan kedudukan tapi cinta dan pertobatan ini yang menarik jadi modal kita untuk menjadi murid Yesus adalah cinta dan itulah ia menjadi intisari gereja katul yaitu mengikuti iman para rasul khususnya Petrus maka ini saya membuat juk aja kalau Bapak Ibu ragu dengan iman katolik mungkin sering diopo-opo oleh teman-teman dari gereja yang lain terus ini aja saya jawabannya adalah kita itu kan mengikuti iman para rasul maka kalau kita nanti seandainya nanti kita itu tidak selamat ya biarlah nanti itu urusan Santo Petrusan yang lain-lain untuk mengambil panggung jawab kita kita mengikuti mereka ini cuma juk aja tapi intinya adalah sekali lagi iman katolik adalah iman yang setia tidak mengikuti iman yang diperjuangkan oleh para rasul berarti memang iman yang yang otentik yang menyejarah perkara bahwa perjalanan gereja katolik juga kadang-kadang ada dalam kegelapan kita adalah orang berdosa intinya gereja katolik didirikan oleh Yesus sendiri yang bersabda secara langsung kepada Petrus dan itulah yang kita iman maka teman-teman yang untuk PR pribadi ini adalah inspirasi apa yang bisa kita petik dari Petrus lalu tanggapan apa dalam diri Anda terhadap poin-poin yang saya sampaikan tadi seperti kesempurnaan pertobatan seperti santo-santa silahkan itu dipikirkan lalu kuofadis adalah juga pertanyaan untuk mempertanyakan apakah kita masih fokus pada Yesus atau kita mau pergi ke yang tepat yang lain nah itu saja jadi semoga menjadi bahan permenungan dan tentunya most welcome kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya segala sesuatu yang berkaitan dengan entah yang saya sampaikan maupun persoalan-persoalan iman lainnya waktu saya kembalikan ke pembawa acara dan menunggu kalau ada pertanyaan terima kasih Tuhan memberkati selamat menikmati